Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, permintaan kita lanjutkan lagi obrolan kita pada pagi ini dengan tema edukasi untuk anak inklusi bersama dengan Nurse Nehru Nugroho Mkab gitu. Bang, tadi di segmen berikutnya mungkin kita sudah menjelaskan tentang gejala-gejala. Bahwa ada salah satunya mungkin tidak bersosial atau tantrum gitu, suka tidak mengenal bahaya juga gitu kan. Nah, artinya kalau ada masyarakat yang lagi menonton atau pemirsa opini yang lagi melihat sekarang, ada kendala itu pada anaknya, entah itu punakannya atau siapapun itu, entah itu tetangganya juga gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Ya, untuk pemirsa semua ya, dalam perkembangannya untuk saat ini, Alhamdulillah di Provinsi Bungkulu ini, tempat-tempat terapi, kemudian stimulus untuk anak-anak inklusi ini sudah banyak berkembang. Nah, banyak berkembang sehingga masyarakat bisa untuk mengantarkan anak-anaknya dilakukan stimulasi. Nah, ya, metodenya macam-macam. Kalau dari pemerintah itu ada OT Center ya, yang di Surabaya ya, Semarang situ, Semarang, Surabaya situ. Kemudian, kalau kita di rumah sakit sudah ada, baik di rumah sakit umum, MUNUS, dan rumah sakit jiwa. Berarti pelayanannya untuk dari pemerintahan ke dua rumah sakit itu ya? Iya, nah, jadi karena kita tidak bisa mendiagnosis secara umum, maka dia harus didiagnosis dulu oleh dokter. Nah, jadi karena dia, kita ingin melihat, ya, ada nggak permasalahan lain. Misalkan tadi, apakah ada gangguan pendengaran, atau gangguan dalam struktur di mulutnya gitu kan. Nah, itu harus diperiksa dulu oleh dokter. Setelah terdiagnosis, baru dilakukan stimulasi, perawatan stimulasi. Ya, stimulasi, baik dia stimulasi verbal, kemudian okupasi, kemudian perilaku. Nah, itu baru dilakukan tindakan. Nah, oleh sebab itu, makanya jadi, apa namanya ya, pemikiran dulu. Saya dari pendidikan diminta, Pak, Bapak bertanggung jawab juga nih, untuk buat simulasi pada anak inklusi. Kan Bapak dulu belajar katanya. Iya, 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 benar. Nah, jadi saya bukalah bimbingan belajar namanya. Karena kan, saya pikir ya memang anak-anak itu belajar dari awal kan. Khusus untuk anak inklusi. Terbentuklah bimbel inklusi Aroda. 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 Tahun berapa itu, Pak? Kalau awalnya dulu, 2018 itu. 18? 18, 19. Kemudian... Sempat COVID, ya? COVID, vakum. Oh, COVID, vakum. Vakum. Karena mungkin terbatas banget pergerakan. Ya, karena kita itu kan face to face sama anak itu. Oh, iya. Nah, ketika kita pakai masker, masker kita ditarik sama anak itu. Iya, iya, iya. Ya udah, jadi kita kasih pengertian sama orang tua dulu itu. Ya, kalau bisa kan intensitas orang tua sama anak itu kan lumayan lebih dekat waktu COVID kan. Orang tuanya biasanya bekerja. Terus di rumah aja. Dia kan offline, jadi kan jadi online, ya kan. Jadi online, jadi kan yaudah. Waktunya lebih banyak. Lebih banyak. Nah, kemudian, ya itu tadi. Ketika sekarang sudah tahu gejalanya, segera ke pelayanan kesehatan. Itu dulu. Baik ke rumah sakit umum maupun di RSKJ Suprapto Bengkulu. Nanti psikiater-psikiaterinya akan melihat kondisi anak. Nanti dirujuk lagi di mungkin penyakit THT, ya, dilihat. Kemudian juga di spesialis anak. Dan di situ nanti dapat kesimpulan apakah dia mengalami autism atau tidak. Ketika terdiagnosis, orang tua jangan, apa namanya, cemas atau khawatir. Nah, itu juga yang mau jadi pertanyaan, Bang. Terkadang kan kita melihat sudah ada gejalanya, perbedaannya, mungkin kehususannya lah, inklusif tadi kan gitu kan. Tapi malah karena merasa enggak, maksudnya enggak mau menerima hal itu terjadi, jadi malah lebih lambat. Itu seperti apa gimana tanggapan? Nah, fenomena juga untuk saat ini, stigma diri ya. Bukan, sebenarnya bukan stigma masyarakat sebenarnya ya. Stigma diri ya? Iya, self-stigma sebenarnya kan. Karena tadi ya, awalnya kan kita kan mengidamkan seorang anak. Iya, benar. Pengennya kita kan sempurna kayak itu. Normal, seperti yang biasanya. Normal, normatif. Tapi kan terkadang sesuatu itu ada yang perlu, ada yang diuji lah ya. Iya, iya. Di uji kesabarannya kan. Nah, penerimaan itu, acceptance-nya itu, terimanya itu butuh waktu. Nah, oleh sebab itu dengan adanya edukasi, saya bahagia sekali didatangkan di sini kan. Iya, iya. Punya anak itu pendiam. Iya. Kita orang tua harus terima memang itu kepribadian dia gitu. Karakter anaknya. Karakter anak. Iya, iya. Oh, ini ada yang terlalu extropert. Yang aktif. Aktif, betul. Ya, itu kepribadian anak tinggal orang tua itu mengarahkan. Nah, itu mengadaptasikan. Nah, oleh sebab itu pada orang tua yang punya anak ternyata ada gejala-gejala autism, ya segera mungkin. Dan ketika kita terbuka, maka informasi itu kan juga terbuka. Kalau kita tertutup, orang tua tertutup. Jutup kasihan anaknya. Iya, anaknya semakin tidak dapat kestimulasi. Kalau misalnya kita terbuka, oh ternyata tetangganya punya teman misalnya kan, punya anak seperti ini juga. Dan itu sukses. Kemudian lihat di Youtube yang lagi tren sekarang itu. Dan ini sudah bisa dilihat oleh keluarga ya. Perjuangannya si Angie. Angie penyanyi. Itu sekarang. Anaknya ya? Iya, anaknya. Dia terbuka, tidak melarang orang untuk. Karena dia sudah di-share di Youtube kan. Sudah ada perbincangannya bagaimana perjuangan dia untuk mengarahkan anaknya, mensimulasi anaknya dengan kondisi autism. Dan dia merasa kalau dulu dia tertutup malah dia depresi malahan. Oh ini anak. Justru malah ibu dan orang tuanya yang serta-teres banget. Tapi ketika dia terbuka, dia meng-share ke orang lain, orang lain memberikan masukan dan itu membuat kekuatan pada dirinya kan. Nah oleh sebab itu, jangan pernah malu untuk melakukan, mengajak anaknya untuk terapi. Sehingga, ya di situ nanti itu kan banyak orang tua lain juga kan, ya berdiskusi lah di sana bagaimana pengalaman-pengalamannya. Karena kalau semakin kita itu bersosialisasi, mencari informasi, maka yang diuntukkan adalah perkembangan anak itu semakin baik. Nah istilahnya kalau di kesehatan jiwanya sendiri itu sembuhkah atau ada istilah lain? Maksudnya ketika itu sudah, maksudnya dianugurahi lah. Kita bukan melihat kekurangan di sebuah, di autisme itu gitu kan. Saya sering menganalogikan, ya mungkin seperti kita berbicara di awal tadi ya, kita punya kepribadian. Kepribadian itu dibawa sampai dia bisa beradaptasi. Beradaptasi ya. Jadi anak-anak, misalkan tadi ya, ada kepribadian secara umum, introvert dan extrovert. Ketika dia introvert, maka ya bagaimana anak itu bisa beradaptasi dengan introvertnya. Dan bisa beraktualisasi, walaupun dia sering diam, tidak mau menyampaikan sesuatu, kalau disuruh ke depan dia gemetaran, kan itu bukan penyakit. Gemetaran waktu mau presentasi itu bukan penyakit kan. Kadang normal semua. Iya normal, tapi itu bukan bidang dia. Tapi kalau dia disuruh menulis, membuat referensi, itu luar biasa. Tapi anak yang extrovert, ketika dia menulis, amburadul dia. Iya, benar. Apakah itu penyakit? Kan tidak. Tapi bagaimana dia bisa beradaptasi. Sama juga sama anak-anak autism. Jadi itu bukan penyakit, tapi bagaimana dia diberikan stimulasi supaya bisa beradaptasi. Pernah dengar musik, apa namanya, musik klasik? Pernah. Itu autism. Dia adalah orang autis. Iya, iya. Tadi berarti ada kelebihan dan potensi anak juga yang mungkin bisa dikembangkan lagi. Iya. Karena dia bisa beradaptasi tadi ya. Jadi, jangan kira anak-anak itu tidak cerdas. Ya, saya punya teman, anak autis, dan sekarang sudah SMP. Dia hobi sekali lihat Google Map. Oh, iya. Hobi sekali. Coba tanya, kalau mau ke Curup lewat mana? Dia akan bicara. Nanti lewat sini, lewat sini, lewat situ, lewat situ. Dan hafal dia. Hapal. Bahkan nama bendera, negara-negara luar negeri itu dia hafal. Dia hafal, ya. Nah, itu. Tapi, dia akan sulit untuk misalkan fokus mau ngerjakan apa, susah dia. Tapi kalau, nah itu makanya. Artinya di bidang yang dia kuasain dan dia senangin, Bang, ya. Ada juga, dia suka sekali melukis. Nah, tapi kadang-kadang orang tua ini kan masih normatif, ya. Kita di, ini yang sering normatif. Jadi. Pengennya yang normatif juga, ya. Iya, dia tidak suka. Cintar matematikanya. Iya, dia tidak suka berhitung. Dia sukanya menggambar, dipaksakan berhitung. Nah, itu. Iya, iya, oke. Tapi ditahan dulu mungkin ceritanya, Bang. Kita belum tahu nih mungkin bagaimana mungkin metode-metode yang orang-orang menyebukan di, apa, penyakit ataupun masalah inklusi ini, gitu kan. Nanti mungkin di segmen terakhir mungkin Abang bisa jelaskan lebih detail lagi. Untuk para pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di opini obrolan pagi ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati.